Ada orang yang semuanya dibikin-bikin karomah Rantai bisa turun emas dari langit Bisa mikrot 70 kali sehari semalam Itu orang yang bikin-bikin namanya ngarang Tapi ada orang yang sama sekali menjadi tidak percaya dengan karomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara Pada malam hari ini kita akan menyimak Bagaimana pendapat atau statement dari MUI Dan kali ini yang berbicara adalah ketua MUI Hal ini mungkin sangat dinanti-nanti dan diharapkan oleh masyarakat di negeri ini Meskipun apa yang dia ucapkan ini Belumlah menjadi jawaban bagi kita semua Tapi alangkah baiknya jika kita simak dulu videonya bersama-sama Ini sekarang ini banyak orang yang menghilangkan karomah Semuanya materialisme Materialisme itu apa artinya? Semua dihitung material Kalau gak ada bendanya tidak dipercaya Jadi gak percaya pada barang goib Syetan gak dipercaya, jin tidak dipercaya Jadi sekarang gak ada orang yang punya karomah Ini ada sekarang gerakan orang yang gak percaya terhadap karomah Tapi sebaliknya ada orang yang semuanya dibikin-bikin karomah Rantai bisa turun emas dari langit Bisa mikrot 70 kali sehari semalam Itu orang yang bikin-bikin namanya ngarang Tapi ada orang yang sama sekali menjadi tidak percaya dengan karomah Kita ummatan wasato Allah memberikan karomah Tapi tidak dibuat-buat Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepen Atau diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu Ini banyak orang yang sekarang tidak percaya karomah sama sekali Ada orang yang mengeksploitasi karomah Ini biasanya ketika perdebatan-perdebatan soal wali Persoalan habaib Ini udah kemana-mana ini Perdebatannya jadi gak jelas Saya ingin sampaikan Percaya habaib itu bukan rukun iman Jadi tidak membatalkan Islam Jadi tidak usah dipaksa-paksain Mau percaya habaib ya silahkan Gak percaya habaib ya silahkan Memang kita menghormati Rasulullah Dan keturunannya kita hormati Contohnya Itu cara menghormati kita Kita menghormati Tapi tidak berarti Keturunan Nabi itu lebih mulia Daripada orang yang bertakwa dan berilmu Karena orang yang bertakwa dan berilmu Melebih dari keturunan itu Bahkan keturunan itu Kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Ini yang harus kita sampaikan Jadi kalau yang mempercaya dengan habaib Silahkan Karena taklit Membamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib Membamanya dengan ba'alwi Silahkan ada yang percaya Ada yang tidak percaya Karena tidak menemukan referensinya Haknya dia Dua-duanya tidak batal imannya Karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana Itu tidak termasuk hukum iman Sehingga tidak membatalkan keislaman kita Yang penting kita jangan sampai Maki-maki Ya Siapapun yang baik Siapapun yang berilmu Yang takwa kepada Allah Allah akan angkat derajatnya Dan kita hormati Itu ya Statement atau pendapat dari ketua MUI Jadi kita itu selama ini mungkin beberapa dari kita memang menunggu Atau mengharap bagaimana statement atau bisa dikatakan fatwa Kalau statement atau pendapat pribadi seperti ini ya bisa digunakan Bisa juga tidak Tapi kalau fatwa Itu kan lebih kokoh lagi Lebih kuat lagi Dan disini Ketua MUI sendiri Bersikap netral Artinya Sikap yang dia ambil Di posisi netral seperti ini Tidak menjawab pertanyaan umat di negeri ini Jadi soal Habib itu Cucu Nabi atau bukan Itu hanya berdasar pada keyakinan Keyakinan Misalnya kalau yang yakin dan percaya Habib Cucu Nabi silahkan Kalau yang tidak percaya ya silahkan Ya ini tidak menyelesaikan masalah Karena ini tidak cukup soal keyakinan Dan dia tadi ketua MUI bilang Kalau percaya pada Habib atau yakin pada Habib Itu tidak termasuk rukun iman Itu benar Tapi persoalannya tidak sesederhana itu Ini yang menjadi persoalan itu adalah Ada sekelompok orang atau suatu klan Yang mengaku sebagai cucu Nabi Kemudian dari pengakuan itu Digunakan untuk mengeksploitasi umat Islam di negeri ini Yang akhirnya banyak orang di Indonesia Yang tertipu dan terbohongi oleh pengakuan mereka Banyak orang di Indonesia Yang taklit buta menjadi pengikut mereka Gara-gara menganggap mereka adalah keturunan kancing Nabi Akibatnya orang di Indonesia Tertipu atau terbohongi oleh pengakuan mereka Nah ini harus disikapi secara serius Artinya tidak bisa ketua MUI cuma ambil jalan tengah Yang percaya silahkan Yang tidak percaya juga silahkan Tapi harus digali lebih dalam lagi Belum lagi masih terkait tentang Baalawi ini Terkait adanya makam-makam palsu Makam-makam leluhur Nusantara Yang dibakalawikan Nah ini kan persoalan yang sangat serius Jadi bukan sekedar keimanan Bukan sekedar keyakinan Tapi ini persoalan bangsa Karena Kalau hal ini dibiarkan Kemudian MUI juga cuma diam saja Tidak berani memberikan fatwa Bahwa habaib bukanlah keturunan kancing Nabi Ya nanti Masyarakat di Indonesia Makin terombang-ambing Dan kemungkinan Masih banyak lagi yang akan tertipu oleh pengakuan mereka Dan sangat disayangkan ya Yang namanya lembaga MUI Majelis Ulama Indonesia Yang harusnya memberikan edukasi Atau memberikan ketentuan Terkait polemik nasab Kok jawabannya cuma Di tengah-tengah seperti itu Kemudian terkait tentang Nasab Baalawi Ini tidak hanya sekedar Soal keyakinan Tapi ini Menyangkut negara Menyangkut bangsa Dan menyangkut umat muslim Di Indonesia Sebab Hal ini kan terkait tentang Keturunan Rasulullah Kita orang Indonesia Orang Nusantara Yang beragama muslim Menganggap Rasulullah Adalah pemimpin kita Menganggap Rasulullah Adalah imam kita Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Berusaha kita lakukan Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Berusaha kita amalkan Kemudian Fakta di lapangan Ada sekelompok orang Dari Yaman Yang mengaku-ngaku Sebagai cucu nabi Kemudian dalam kelakuan keseharianya Banyak sekali yang bertentangan Dengan ajaran kancing nabi Ini kan sama saja Mencemarkan Nama baik kancing nabi Jadi harusnya Umat muslim Yang normal Pasti tidak terima Melihat hal ini Kemudian terkait Apa yang disampaikan oleh Ketua MUI tadi Yaitu adalah Sebuah jawaban Yang tidak Memberikan Apa ya istilahnya itu Tidak bisa memberikan Sesuatu hal yang diharapkan Oleh masyarakat Indonesia Jadi jawabannya itu Cuma di tengah-tengah Percaya silahkan Tidak percaya juga silahkan Nah ini Harusnya Nanti ke depan MUI juga Mau Melihat Secara Lebih dalam lagi Membahas lebih dalam lagi Terkait Polemik Nasab Ba'alawi ini Sehingga nanti Jangan ada kesan Bahwa MUI itu Berpihak kepada Ba'alawi Karena berdasar Kasian kitab Nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Mereka Para Ba'alawi Atau para Habib dari Yaman Tidak terkonfirmasi Tersambung kepada Kanjeng Nabi Kemudian berdasar Sejarah Mereka Dulunya adalah Anteknya penjajah Kemudian Berdasar Tes DNA Haplogrupnya Ki Sementara Haplogrup yang Nyambung ke Kanjeng Nabi Adalah J1 Lah fakta-fakta ini Apakah hanya Akan dibiarkan saja Apakah Hanya cukup Dengan keyakinan saja Kalau yakin Silahkan Kalau tidak Silahkan Ini kan sebuah fakta Yang sudah kelihatan Yang terang Di depan mata Bahwa Berdasar kitab Nasab Berdasar sejarah Berdasar tes DNA Mereka ini Tidak terkonfirmasi Sebagai keturunan Nabi Nah harusnya MUI Memberikan fatwa itu Memberikan penjelasan itu Menyatakan Bahwa Habaib Bukanlah Keturunan Kanjeng Nabi Itu yang dinantikan oleh Masyarakat di negeri ini Terima kasih telah menonton